Intro Halo kawan, selamat datang di Sinama Jack 7-7 Daeng, sebuah film yang bercerita tentang seorang anak kecil yang tewas bersama ayah dan ibunya Meskipun Daeng seorang hantu, ia tumbuh menjadi anak yang memiliki wujud layaknya manusia Ia pun berkeinginan untuk hidup normal, seperti layaknya manusia biasa dan bermain dengan teman-temannya Bagaimana alur cerita yang sebenarnya? Yuk kita merginton, mari menonton Ceki Cere Di awal film, kita akan diajak ke sebuah aliran sungai Terlihat, biksu kepala biara sedang menuju ke arah hulu sungai Perlahan-lahan terdengar suara tangisan bayi yang cukup kencang Segera sang biksu memerintahkan kepada pelayannya yang bernama Pai untuk menepikan sampannya Ditemani Pai, biksu segera menuju ke sebuah rumah yang tak berpenghunir lagi Ketika sudah berada di dalam rumah yang terkesan angker itu Segera sang biksu meraih bayi yang tengah menangis di dalam sebuah ayunan Tapi, begitu bayi itu berada di dalam gendungannya Tiba-tiba, wujud tubuhnya berubah mengaras seperti batu Di scene berikutnya, Paman Ieng hari itu sangat kesal karena tak satupun ikan yang ia dapatkan Ayah, Ibu Daeng, Daeng, suruh Paman Ieng Paman Ieng merasa takut ketika menatap ke arah wajah Daeng yang begitu pucat Daeng pun menawarkan makanannya kepada Paman Ieng Melihat tangan Daeng yang memanjang menuju ke arah sampannya Paman Ieng pun ketakutan dan mengayuh perahunya dengan cepat Dari arah belakang Tiba-tiba Mali muncul seraya mengajak Daeng bermain dengan teman-temannya Daeng mempunyai empat orang sahabat Samli, Sri, Heng, dan Mali Di tengah asyik bermain-main Tiba-tiba Ibu Mali pun datang Mali, ayo nak cepat pulang hari sudah sore Kata Ibu Mali Segera Mali, Samli, Sri, dan Heng meninggalkan Daeng sendirian Dengan kocaknya, Sri pun berkata Paman Ien, dimanakah arah rumahku? Hah, masih ada ya anak sepertimu di zaman sekarang? Jawab Paman Ien Sementara itu di kuil Wan Mahabud Ketika Sang Biksu sedang duduk-duduk santai dalam kuil Tiba-tiba ada seorang biksa muda yang berasal dari Bangkapi Yang datang bertamu Biksu Ton meminta izin tinggal di kuil untuk belajar kitab suci Dharma Setelah mendengar tujuan Biksu Ton Kepala biara pun mengizinkan Biksu Ton untuk tinggal di dalam kuil Tiba-tiba, Paman Ien muncul Dia bilang Hei Biksu Gadungan, kenapa kau bisa nyasar ke sini? Kata nyasar itu cocok untuk anjing Saya kan Biksu Jawab Biksu Ton Melihat Paman Ien yang mabuk berat Kepala biara pun segera mengusir Paman Ien untuk segera pergi Kuil ini cocok untuk tempat mabuk Jawab Paman Ien Malam harinya Ketika kepala biara sedang melantunkan ayat-ayat Dharma Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibanting-banting begitu kerasnya Hingga konsentrasi beliau pun buyar Tiba-tiba, daeng muncul tepat di depan wajah sang Biksu Dengan wajah yang menyeramkan Jelas saja, sang Biksu kaget dan terjungkal ke arah belakang Suara gaduh dari ruangan Biksu Membuat pelayannya baik Terbangun dan membuka pintu dengan kasar Matanya menatap tajam ke arah daeng Yang sedang menangis di sudut ruangan Tubuh pai gemetaran Melihat sosok daeng Segera ia menutup pintu ruangan itu Dan menahannya dari luar Segera kepala Biksu itu menuju ke arah jendela Bermaksud akan keluar dari jendela itu Tiba-tiba, daeng menahan kakinya seraya berkata Kau mau kemana? Sudah ku bilang, jangan muncul dengan wajah yang begitu menyeramkan Kau menakutiku Jawab Biksu Tolong, tinggallah disini Dan bicara denganku Kenapa? Kau rindu ya dengan ayah dan ibumu Di sini, daeng meminta batuan kepada Biksu Dia bilang, selama hidupku Aku belum pernah bertemu dengan ayah dan ibuku Dan Biksu ton pun berjanji akan membantu daeng Esok harinya Chan meminta kepada kepala Biksu Untuk didoakan supaya tidak diganggu oleh hantu daeng Biksu ton pun bertanya Apakah anak-anak itu tahu Kalau daeng itu hantu? Hanya orang dewasa saja yang tahu Jawab kepala Biksu Karena takut Chan bilang Biksu ton Bolehkah aku tidur di sampingmu nanti malam? Tidur di kamurku saja Lebih nyaman Kata pelayan pai Sementara itu Di sisi lain Paman Eyang Dan istrinya Tengah memberikan persembahan kepada daeng Hari ini Pestival pagoda Seluruh warga berkumpul di area kuil Itu sangat tidak keren Kata Sambli Ketika beberapa warga menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan Ketika warga sudah berkumpul Papan Iin pun memerjakan air suci Ke arah warga Tentu saja Membuat kepala desa marah Karena Tempat duduk itu kursinya kepala biara Kau ini Dari pagi sampai malam Mabuk saja Bicara kepala desa kepada Paman Iin Segera kepala biara naik ke atas mimbarnya Tapi dasar latah Dia bilang Kemana semua orang? Segera kepala desa memutar tubuh Biksu Biksu segera memberjakan air suci sambil berhutbah Kata kepala desa Kemudian kepala desa membaca doa-doa Dharma Sementara Biksu hanya memerjakan air suci Ayah berikan saja jubahmu kepada aku Kau cuma duduk saja di situ Sementara aku yang membaca doa-doa Bicara kepala desa Ketika daeng sedang merangkai bunga bersama Mali Tiba-tiba Ia melihat palu yang jatuh dari atas Segera daeng memanjangkan tangannya Dan melempar palu itu ke sisi lain Tanpa sengaja Sri melihat apa yang dilakukan oleh daeng Disinilah Sri mulai curiga dengan daeng Esok harinya Daeng merayu Mali untuk memakan sebuah cabai Tentu saja Mali tidak mau memakannya Disinilah daeng bertanya kepada Mali Seandainya aku bukan manusia Apakah kau masih mau berteman dengan aku? Tanya daeng Apakah kau seorang alien? Tanya Mali dengan lugunya Seperti biasa Daeng hanya tersenyum manis kepada Mali Di pondok Sri mulai bicara tentang keanehan pada diri daeng Tiba-tiba daeng datang membawa ikan bakar Sri pun berkata Sanbi Cuci dulu tanganmu yang hitam itu Hitam ini emang dari sananya Jawab Sanbi Sanbi pun berkata Bagaimana kalau besok kita makan babi panggang? Pasti lezat Kata Samli Seraya melirik ke arah Heng Lelucanmu itu sungguh sadis Emangnya akun ini babi? Jawab Heng Malam harinya Si mata juling mencari ikan di sungai pinggir desa Ketika akan menekap seekor kepiting Di balik semak-semak Hantu nger muncul menyerupai daeng Tentu saja si mata juling begitu ketakutan Esok harinya Segera ia melapor kepada kepala desa Bahwa ia diteror oleh hantu daeng Di sisi lain Daeng dan Mali tengah bermain berdua Sementara Samli, Seri, dan Heng hanya melihat saja Seri segera mengambil jimatnya Dan mengalungkannya ke leher daeng Kita lihat saja Kalau daeng hantu Pasti ia akan menjerit-jerit ketakutan Kata Seri Malam harinya Dua warga diganggu oleh hantu nger Daeng Ucap si botak seraya mundur ke belakang Hingga tebunya terjatuh Segera ia raih kayu yang ada di dekatnya Satu pukulan mendar di wajah temannya Hei, apakah sudah gila? Kenapa kau pukul aku? Esok harinya Warga melapor kepada kepala desa Prihal daeng yang selalu mengganggu warga Tiba-tiba Dukun Kui muncul bersama dengan dua orang muridnya Ia pun berkata Aku akan membantumu menyengkirkan daeng Tanpa harus dibayar Tapi Kepala desa tak setuju Dan mengusirah Dukun Kui Suatu hari nanti Kau pasti akan membutuhkanku Kata Dukun Kui seraya berlalu Sementara itu di rumah daeng Sri, Samli, dan Heng Tengah membersihkan rumah daeng Rasa penasaran Sri kepada daeng begitu tinggi Segera ia raih cermin untuk melihat bayangan daeng Tapi Lagi-lagi Samli berulah Ketika cermin itu mengarah ke dirinya Samli pun bergaya dengan gaya bak seorang model Ketika Heng dan Samli akan mencobanya Tiba-tiba Tiba-tiba Cermin itu pun kacanya hilang begitu saja Sri merasa herat Jelas-jelas tadi ia melihat Kalau daeng tak punya bayangan Di kuil Biksutan bertanya tentang keberadaan tubuh daeng Kami menguburnya di suatu tempat Supaya tak ditemukan oleh orang-orang jahat Kata Kepala Biksu Ketika Chan datang Buru-buru Kepala Biksu pergi ke arah toilet Di sisi lain Sri terus mengawasi daeng Ketika Samli dan Heng sedang pipis Hei Kalian mau lihat hantu Coba lihat di antara dua kaki kalian Segera Heng membuka celananya Ya ampun Aku cuma bisa melihat dua bijiku Kata Heng Kemudian Sri dan Samli Segera melihat dari selangkangan Heng Sri dan Samli menjerit Ketika mereka melihat sosok asli daeng Mali Ayo pergi dari sini Daeng itu hantu Mali tak percaya begitu saja Dengan ucapan Sri dan Samli Ketika Samli Sri dan Heng sedang bermain Daeng pun datang Tapi mereka sudah tidak mau lagi Berteman dengan daeng Hanya Malilah Yang masih mau berteman dengan daeng Esok harinya Mali dan daeng hanya bermain berdua saja Tiba-tiba Mali menjatuhkan sebuah jeruk Karena hari sudah sore Mali pun permisi mau pulang Mali merasa penasaran Ketika melihat jeruk yang bergerak-gerak sendiri Segera ia melihat ke arah daeng Dari salah-salah kedua kakinya Mali terdiam kaku Manakala ia lihat sosok asli daeng Daeng merasa sangat sedih Karena semua teman-temannya sudah tidak mau lagi bermain dengan dirinya Begitupun yang dirasakan oleh Mali Ia merasa sangat kesepian tanpa daeng Padahal masih ada Sri, Samli, dan Heng Tapi keberadaan mereka tak mampu mengusir rasa sedihnya Malah pun tiba Dukun Kui tengah memaksa Hantu Ungar Untuk meneror warga Dengan cambuk api sembaranya Ia akan menyiksa Ungar Kalau tidak menuruti segala perintahnya Dalam keadaan mabuk Paman Ieng menyusuri jalan setapak Ketika ia akan pipis Tiba-tiba Hantu Ungar mengikit burungnya hingga putus Segera daeng menghajar Hantu Ungar Ketika suara teriakan Paman Ieng terdengar Segera para warga menuju ke arah sungai Begitupun dengan daeng Segera ia bermaksud akan menolong Paman Ieng Tapi warga malah salah paham Dan menduduh daeng pelakunya Esok harinya Warga semakin resah Karena ulah daeng yang telah membunuh Paman Ieng Tiba-tiba Dukun Kui muncul lagi Sementara itu di sisi lain Mali yang tahu kalau Heng dalam bahaya Segera meminta bantuan kepada teman-temannya Tapi mereka menolaknya Hanya Heng lah yang mau membantu Mali Kepala biksu dan kepala desa protes Karena Dukun Kui akan menghancurkan roh daeng Ketika mata juling tengah mengintip ke arah Dukun Kui Tiba-tiba Paman Ien datang Dari balik pohon Tiba-tiba Chan dan Biksu Ton muncul Rupanya mereka berdua muridnya Dukun Kui Mali dan Heng Tiba di rumah daeng Mereka begitu kaget Melihat kondisi daeng yang tubuhnya penuh dengan luka Tiba-tiba Seriran sambli pun muncul Ayo Letakkan daeng di punggungku Kata Heng Dukun Kui Sepertinya benar-benar ingin memusnahkan roh daeng Segera ia arahkan pisau itu ke tubuh daeng Tapi Tiba-tiba Ton menjerit dengan kerasnya Pisau itu ternyata mengenai jari Ton Lalu Dukun Kui Menacakkan pisau itu sekali lagi Saat itulah Daeng menjerit menahan rasa sakit Samli segera berlari Dan merebut tubuh daeng Dukun Kui Dengan kesinya menangkap Samli Segera Samli melemparkan tubuh daeng Ke arah Mali Ketika Dukun Kui dihajar oleh piksu Tas yang ia bawa pun terlempar ke arah Paman Iin Segera ia melepaskan tali di kerangka itu Dan meleparkannya ke tanah Tiba-tiba Kerangka itu berubah wujud menjadi sosok anak kecil Rupanya engkau Yang selalu mengganggu warga di sini Kata Paman Iin Aku dipaksa untuk melakukan kejahatan Dukun itu mengurung rohku Terima kasih telah membebaskanku Warga yang berkumpul di kuil Merasa ketakutan ketika terjadinya gerhana Mereka berpikir Itu kekuatan Dukun Kui Dukun Kui segera menyandra Mali Dan meminta tubuh daeng Tiba-tiba Satu pukulan mendarat di kepala Ton Yang dilakukan oleh Paman Iin Dukun Kui mengancam akan membunuh warga Segera ia memanggil hantu nger Kau ingin memanggil nger Dia sudah aku bebaskan Kata Paman Iin Ketika hembusan angin kuat menerba tubuh daeng Daeng pun bangkit Aku hidup dalam damai Tapi kau Mengacaukan segalanya Kata daeng Aku tidak takut padamu Anak kecil Jawab Dukun Kui Dengan kekuatannya Daeng mengendalikan tubuh Dukun Kui Segera Dukun itu meraih pisau yang ada di dekatnya Dan menancapkannya berkali-kali ke perutnya sendiri Tiba-tiba Ada cahaya yang begitu terang muncul Dari cahaya itu berjalan Dua sosok Biksu dan ibunya daeng Cukup daeng Aku kesini untuk menjemputmu Siapa itu? Tanya daeng Itu ibumu daeng Kata kepala desa Daeng menata tajam ke arah ibunya Air matanya menetes dari pelipisnya Ibu Aku sangat merindukanmu Bucar daeng Daeng Pamitanlah dengan teman-temanmu Kata ibu daeng Sambli Apakah kau mau ikut denganku? Tidak daeng Terima kasih Aku mau disini saja Jawab Sambli Daeng Aku sangat menyayangimu Aku akan menemuimu nanti Tapi Tunggu 90 tahun lagi ya Bucar daeng Sri Aku tidak benci padamu Meskipun kau berbalik melawanku Aku sangat menyayangimu Sri Dengan wajah senduk Sri menatap ke arah daeng Mali Di kehidupan mendatang Maukah kau tetap menjadi temanku? Tanya daeng Mali hanya tersenyum Seraya menganggukkan kepalanya Daeng pun memeluk tubuh Mali Itu pelukan yang terakhir kalinya Selamat tinggal Mali Dan Pelam pun berakhir sampai disini ya kawan Nah Bagaimana menurut kalian Alur pelam yang berjudul Daeng ini? Apa pendapat kalian? Menurut saya Pelam ini agak lempeng Di bagian tengahnya Terlalu bertili-tili Di bagian kelimbaknya pun Terlalu terburu-buru Tapi Sisi lainnya Kalian bakalan sering tertawa Melihat tingkah laku Lima pocil Di pelam ini Di bagian horonya pun Akhirnya dapat Kita rasakan Di bagian endingnya pun Cukup menyesatkan dada Tangis dan haru Tak bisa dibendung Oke kawan Terima kasih sudah Mampir di channel ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Di-share juga boleh Dan Sampai jumpa di alur pelam berikutnya And See you later Bye-bye Bye-bye Mwah Sampai jumpa di video selanjutnya